hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di wawahmatullahi wabarakatuh di wawahmatullahi wabarakatuh aduh ayo matanya nih mana ayo? ada mata di ha? ada empat belas dibagi iya, ngambil buku? banyak awang in awang, awangり luigi hai nah hai ness it terima kasih Shaykh Zolim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ini kita mengambil shayani jahit waktunya kita mencoba mungkin nanti di hari kedepan kita bukan secara yang menasib ini kita yang kedua dari secara kita di kenal dengan di kenal dengan ilmi temi yang berbahaya di kenal dengan ilmi temi yang bernah disebutkan bahwasanya bagian yang kelima itu Muhammad pada Muhammad itu ya terpakai yang kelima nama waknya dia orang yang alim atau wakil maka dilakukan sebab dengan dikenal dengan temenya disebutkan sebab yang lain juga beliau orangnya Allah kita sebutkan perjalanan besi di dalam tahun nabratus nabrus ati kenal di daerah haram dari negeri dari buku mulai meninggal pada tahun 765 tahunnya sekitar 90-an diok menjadi kerana banyak bagian darahnya ini ini dimana sebuah penulis yang dari kitab ini diminta dari seorang yang datang kepada cincu-cincu dari negeri wasit karena dia mendatanginya kemudian meminta untuk dituliskan satu akidah di sunnah wal jamaah kemudian Syekh Sulaim mengatakan bahwasannya disana banyak musya yang mengarah dalam kitab namun lelaki ini dia dari Syafiriyah dikenal dengan yang dari ad-din meminta hanya ingin dari tulisan dari Mujemir Rahimah karena Mujemir pun menulis kata beliau katabtuhu ditulis ditulis di waktu yang perikas ditulis dan beliau menulis kitab ini itu sekitar pada tahun 699 kalau dihitung itu berarti di umurnya 37 tahun menulis kitab ini tampaknya diminta langsung menulis ini sebuah penulisan ya jadi kadang ada orang menulis untuk membantah ada orang menulis karena diminta untuk dituliskan ada yang menulis untuk menikmati seorang dari kitab-kitab sebab-sebab menuliskan para ulama itu banyak bukan sampai 12 sebab diantaranya karena permintaan dari seorang dan kita menulisnya banyak ya Suratifatul Hamawiyya Kubra itu diminta Suratifatul Hamawiyya itu diminta juga seorang yang datang kepada intramiyya untuk menuliskan akidat yang dikatakan adalah akidat wasitiyya akidat wasitiyya Asyik Zulam intramiyya rahimahullah ulama dari madhab alhambali namun beliau berkatakan dengan dalil dalam permasalahan fikir beliau dikenal dengan hambali namun dalam mengambil amalan itu sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah ini beliau dari pujian dari ulama kepada beliau rahimahullah itu seperti yang disebutkan oleh Kamaluddin Ibn Zablaqan Syafi'i yang biasa itu dengar kata beliau kalau ditanya dari Satufan tentang ilmu maka disangka orang yang mendengar ini itu mendalam dia tahu kisah ini ya dan bahkan dari fukuh hak dari seluruh madhab itu kalau belajar padanya madhab mereka itu mendapatkan faedah yang dia dapatkan di madhab mereka bahkan disangka ketika dia membahas tentang satu madhab disangka puasanya ini dari madhab mati dia bahas suci kekatakan ini nombat dia bahas suci syafir kekatakan ini syafir ini dari wazan ilmu rahimahullah dikatakan juga oleh timbul laki syafir kekatakan yau laman yang laman 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 elri budak melihat i 못 itu dahulu lain ini dia bisa jawabannya mau dia tinggal kamu ini mau ya itu dari Alhamdulillah sampai akhir pembahasan ya itulah dari ulama jadi ini terjemah dari beliau di mana suara membaca terjemah itu bukan para ulamah itu memakitkan semangat orang belajar ya saya Mugbil Rahimahullah itu berikan nasihat waktu sore waktu sore itu waktu futurnya ya waktu sore itu waktu waktu futur banyak banyak dari situ sedia-sendia sore ya itu banyak-banyak video menasihatkan pada saat itu banyak-banyak baca buku hero atau terjemah-terjemah dari ulama itu akan membangkitkan walaupun satu jam setelah itu baru itu akan menjadikan seorang semangat dalam belajar semangat terus dalam belajar dan menjadikan waktu uturnya itu padahal yang bermanfaat baik kita langsung batin saja insya Allah kita insya Allah kita targetkan selesai sebelum waktu libur datang ya nah siapa yang mau baca dari muka dimana dari muka dimana atau langsung baca mana yang alhamdulillah qudiladhi 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 atau syari ini syari ini ini qudiladhi dilawrungin qudiladhi makanya dikatakan wahada syar kitab as-salis ya dia buat dia kita buat dawrah jadi tingkatan-tingkatan ilmu ini yang ke-6 insya' nah masuk dari baca matanya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wassalam wa man tabi'un bihsan ilahi ammiddin amma ba'd qawalamusannif as-shaykh Ahmad bin abdilhalim bin abdissalam ibn tamiyah rahmallah wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahim bismillahirrahmanirrahim rahmallahirrahim di tafsirnya di tafsirnya di dinil haq disitu itu mudah bukan mudah mudah sifat dia itu sifat dikatakan ad-dinil haq agama yang benar liufirahu ala dini kulli wa kafabillahi shahida untuk menampakkan di atas seluruh agama dan cukuplah Allah s.w.t sebagai saksi menampakkan dengan hujah wal bayan wal dalalah wal nasr wal ghulabah wal ta'yid domirnya ini bisa kembali kepada nabi s.w.t bisa kembali kepada agama islam wa kafabillahi shahida dan cukuplah Allah sebagai saksi atas apa yang datang dengannya rasulullah s.w.t dan atas kebenaran dari apa yang disampaikan oleh rasulullah s.w.t kemudian beliau bersaksi bahwasannya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah s.w.t semata dan tidak ada syarikat untuknya wahda ini tawqid untuk isbat syarikat ini tawqid untuk nafi pengakuan dan pengisahan kemudian bersaksi 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 kepada bahwasannya Muhammad adalah hamba Allah s.w.t dan rasulnya s.w.t s.w.t kemudian bersalawat kepada nabi s.w.t kepada keluarganya sohabatnya dan siapa yang mengikutinya selamatan untuknya dan tambahan kemudian kata beliau i'tiqadul firqah ini di nusfah di matan banyak itu amma ba'du fahada i'tiqadu ya itu dia tidak tahu kenapa beliau di nusfah ini tapi di nusfah yang yang banyak kebanyakan itu itu disulis fa amma ba'du kalimat fasal kemudian fahada i'tiqadu fahada i'tiqadu ini isyarat kepada apa yang akan ditulis oleh muswani rahimahullah dia sudah jadi beliau rahimahullah sebagaimana kita sebutkan di terjemah tadi bahwa saya sebagaimana kita sebutkan Ibnu Waqiq bahwasanya ilmu itu seakan di depan matanya mengambil apa saja yang mau meninggalkan maka katakanlah dia menulis ini perhatikan dikatakan fahada ini isyarat kemana ini kepada apa yang dipikirannya yang sudah ada dipikirannya dia mau tulis sudah ada jadi ini akidah di sunnah wal jemaah dia sudah mau tulis sudah ada ya bagaimana beliau mengusah ilmu agama kata beliau fahada i'tiqadu firqatun najih al-mansura keyakinan i'tiqad itu sebabkan ditarif oleh sebagian ulama dikatakan hukum dihni al-jazim yaitu ketentuan yang pasti keyakinan yang pasti jadi jadi keyakinan itu ada keyakinan itu ada semua orang punya keyakinan dan keyakinan itu adalah ketentuan yang pasti dalam hati tapi kalau keyakinan ini sesuai dengan al-wakil al-wakil itu dalil Quran dan sunnah maka keyakinan ini sahih seperti kita mengatakan maksudnya Allah SWT Allah SWT satu-satunya sembahan yang disembah yang berhak itu disembah ini keyakinan tapi kalau keyakinan ini tidak sesuai dengan al-wakil al-Quran dan sunnah maka dikatakan keyakinan ini fahsid seperti keyakinan dari ahlul bid'ah keyakinan dari orang-orang nasarah mengatakan ini keyakinan mereka tapi keyakinan apa fahsid kenapa karena tidak sesuai dengan al-Quran dan sunnah itu itikot jadi kalau dikatakan apakah mereka punya keyakinan ada tapi keyakinan mereka ini keyakinan yang imbatil kenapa karena tidak sesuai dengan al-wakil al-Quran dan sunnah dikatakan selamat kelompok yang selamat selamat di dunia dan di akhirat selamat di dunia dari kesyirikan dari bid'ah kemudian selamat dari di akhirat jadi selamat di akhirat selamat dari neraka selamat dari neraka selamat dari kesyirikan maka di akhirat dia akan selamat dari neraka selamatnya ini baik selamat dari kulut atau selamat dari duhun sebagaimana yang pernah kita sampaikan sebelumnya kemudian kata-kata al-mansurah al-mansurah yang tertolong ya yang tertolong ini sebagaimana Nabi SAW bersabda la tazal ta'ifatum mi ummatin zahirina al-al-haq la yadurru man fadalahum hatta yakti amrullah wahum kadalik terus-menerus sekelompok dari umatku akan berada di atas al-haq nampak tertolong tidak membahayakan orang yang merendahkannya orang yang mencelahannya sampai datang perintah Allah SWT itu hari kiamat kata Nabi SAW misal ahli sunnati wal jamaah ahli sunnah wal jamaah di sunnah yaitu orang yang bergantung dengan sunnah Nabi SAW kemudian al-jamaah yaitu mawafakul haq walau kana wahida siapa yang sesuai dengan kebenaran walaupun dia sendiri walaupun dia sendiri itulah al-haq itulah jamaah kata beliau akidam mereka yaitu al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal-bahsi badal mawti wal-imanu bil-qadir khair wa syarih ini keimanan ini akan jadi pembahasan ya akan jadi pembahasan kita ditambah dengan permasalahan tentang akhlak permasalahan tentang akhlak kemudian permasalahan tentang sohabat permasalahan tentang sohabat nah 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari ulama selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 mengatlin maka menikmati untuk ulasen maka yang mengatlin dan akan racism mara wa tilka al-alfazul mu'abbaru anha fi khitab shari'i ia anfa'u fi takriri al-aqaidi al-sahihati fa man arada an yukurir fa man arada an yukurir al-akidata al-sahihata wa la siyama fi khitab al-awami wa jumhur al-nasi fa innahu yu'arifuhum bima jaa fi khitab shari'i min tasbihi allahi wa taqdisihi wa tahmidihi wa la hajata lahum ila ismin nafi wal-itbati wa innama yuhtaju ila ahadainil ismini annafi wal-itbati fi takriri al-aqaidi indaruddi alal muqalifina kata peniyo kemudian dua asal ini yang disebutkan itu nafi wal-itbati ya nafi wal-itbati itu ada dalam kita bersyair tapi secara mana ada pun dapat itu ada fa annata tajidu inda takriri hadal ba' ki kitab shi'at dikru nafi wal-itbati fa annata nantajidu kau tidak dapat ya ketika kau takrir dari ba'u ini tentang nafi wal-itbati dalam Al-Quran tunai 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 lana wal-itbati lakinaka tajidu ma'nahu ma tabi kulabati ma'nanya kata peniyo fa annata nantajidu fa annata nantajidu fa annata nantajidu Al-Ba'u 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 al-Mujarrat 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 kemudian berjalan pada lisan-lisan pada penyebutan nafi dan disfad pada apa padanya ini dari untuk membenarkan yang hak dan membatirkan yang batir dengan mendebat dari orang-orang yang menyelesaikan mereka jadi penggunaan nafi dan disfad ini itu untuk berdiskusi dengan mereka saja untuk memantah dari apa namanya akidah mereka tentang penetapan dan penafi jadi penggunaan dua kalimat ini itu cocok sangat cocok untuk kalau di saat-saat orang berdebat dengan orang-orang yang menyelesaikan akidah di sunnah atau kalau mau menulis bantah untuk mereka dari lapat-lapat yang lain yang ditabir dengan dari apa yang ditabir dari Al-Quran Sunnah tapi siapa yang ingin takrir dari akidah yang benar terlebih lagi di tengah-tengah manusia orang awam maka pokusnya ditabir dengan apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah seperti subhanallah maksudnya Allah maksudnya Allah dari apa yang mereka sedikatkan subhanallah maksudnya Allah dari apa yang mereka telah sifatkan seperti itu kemudian memuji Allah dengan perbuatan-perbuatannya Allah yang menurunkan Allah yang menciptakan Allah yang merizki Allah yang merahmati seperti itu itu dari bentuk-bentuk penyebutan sifat dengan jalan apa dengan jalan penata apa wala hajatalah ilah ismi nafi wal isbat tidak butuh pada penyebutan nafi wal isbat wa inna wayahtadu ilah adain ismin nafi wal isbat fi takdir al-aqaiq inda al-rahi al-mukhalifin ya baiklah Alhamdulillah tersepahal tersepahal